KAM, Gimana nih KAM menanggapi hasil final dari Polestabes Bandung mengenai hasil otopsi? Terima kasih yang pertama-tama, kita sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada penyidik Polestabes Bandung yang telah melakukan penyidikan secara profesional dan maksimal. Dan kita, apapun yang hasil dari diri itu, Iki selaku pelapor menyatakan menerima atas apa yang sudah dihasilkan dari otopsi yang kemarin sudah dilaksanakan. Dari Iki sendiri itu pernah bilang kalau ini ada rencana pembunuhan, nah itu dari sisi hukumnya gimana? Jadi begini, perlu kita garisbawahi bahwa sebelum laporan ini kita buat ke Polestabes, Jadi kita harus jelaskan dulu kenapa itu kita membuat laporan. Jadi ya, Iki kenapa membuat laporan itu? Karena pertama, jadi pada saat Almarhum itu meninggal, itu kan kira-kira diperkira kira-kira jam setengah lima pagi atau jam empat gitu. Nah, Iki itu masih di rumah kediaman Almarhum sampai malam hari. Jadi kira-kira jam 12 sampai jam 1 itu mungkin Iki itu masih ada di situ. Dan kemudian dia pulang ke Jakarta. Nah, kemudian paginya dia langsung mendapat informasi bahwa ibunya meninggal. Nah, sedangkan menurut Iki dan keluarganya bahwa itu tidak ada riwayat sakit yang kronis. Dan itu beliau meninggalnya kan mendadak, kan begitu. Nah, itulah yang, apa namanya, Iki dengan dasar adanya duan kejanggalan itu. Dan kemudian pada saat memandikan jenazah, bermasib itu ada seperti ada warna ungu di bagian bulu sampai ke leher. Nah, jadi untuk menghindari seuzon gitu ya terhadap kematian beliau, jadi keluarga berembuk gitu ya bermusawarah. Nah, apakah kita perlu otopsi atau tidak? Waktu itu seperti itu. Nah, kemudian keluarga akhirnya sepakat. Jadi waktu itu ada Iki dari keluarganya terus adik-adiknya dan ibunya. Nah, bulina sepakat untuk menajukan permohonan otopsi, kan begitu. Nah, kemudian kita konsultasikan. Jadi Iki konsultasi dengan penyidik molestandes. Nah, hasil konsultasi itu tidak bisa melakukan otopsi tanpa ada laporan polisi, kan begitu. Nah, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk melakukan otopsi harus ada laporan polisi. Nah, kemudian laporan polisi itu kan tentu dibuat LP, dan kemudian harus mencantumkan kira-kira dugaan tindak pidananya apa, kan begitu. Nah, tidak pedangnya apa, hasil konsultasi dengan penyidik molestandes itu, dicantumkanlah pasal 338-346. Nah, tetapi Iki sebetulnya tidak bermasuk menyatakan dia inginnya hanya otopsi, biar jelas apa penyebab kematian ibunya. Nah, kan gitu. Dan karena di Polestabes dan dimanapun sekarang, tidak bisa kita bikin LP tanpa harus, tanpa adanya rekomendasi dari pihak resese. Nah, kan gitu. Dan yang paling penting bahwa di dalam laporan itu tidak ada menyebutkan siapa terlapornya. Tidak ada, tidak akan gitu ya. Dan perlu kita jelaskan juga bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia, bahwa setiap warga negara atau siapapun gitu ya, berhak membuat laporan polisi. Kalau ada dugaan, ada kejanggalan dari swastu tindak pidana. Nah, itu. Itu hak dari warga negara. Sekira itu yang menjadi, nah kemudian itulah kemudian dibuat laporan, kemudian dilakukan otopsi biar menghindarkan dari rasa suudon dari pihak Iki dan keluarga. Nah, itu yang menjadi poinnya sehingga ada laporan seperti itu. Terima kasih telah menonton!